hai 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 welcome back again with me Jack Hells in here kali ini kembali lagi dengan seris Mount and Blood warpen nggak pesen-pesennya gua mandain di game ini dan ya mumpung kali ini juga ada waktu luang gua sempetin untuk ngerekam game lainnya juga terima kasih untuk kalian yang eh support gua terutama di komen eh kalian membantu banget terutama membantu bangun terutama ngasih triks beberapa trik ke gua dan kayaknya Hai kali ini gua mau ngelakuin beberapa tips yang dikasih udah dikasih di komen sebelumnya Hai kayak eh ada tips ke mana ini Revast check gua kayaknya akan ke situ kali ini terus Hai ngerekrut orang rekrut kayak kaki tangan nanti akan gua lakuin juga dan gua sendiri udah nge-research eh kayak beberapa kaki tangannya yang bagus arti miner ini sebenarnya cukup bagus tapi karena gua udah lihat tadi kayaknya enggak enggak terlalu minat sama dia Hai tapi kayaknya kita ke Revast check aja dulu tapi masalahnya ini agak sedikit berbahaya karena Revast check itu kayak kalau nggak salah musuh daerah musuh nggak sih gua gak lupa gua lihat lagi aja di map sebelum itu jangan lupa untuk ini ya klik subscribe ya Hai like subscribe dan juga lupa untuk share jadi yang komen-komen yang berkontribusi jangan lupa untuk share karena kontribusi kali itu berpengaruh pada perkembangan channel ini di facek sorry ini yang komen kemarin momennya diri facek kayak kayaknya kita langsung ke sana aja Oh iya pada episode kemarin ukshal ini udah kena kita capture Hai perjuangannya sangat berat gua hampir mengorbanin setengah pasukan gua untuk eh nge-capture ukshal Oke kita berusaha untuk eh ke riva cek terus Hai Hai katanya itu harus masuk ke kota ambil jalan kanan sampai mentok hai oke masih dalam perjalanan udah udah mulai deket Oke kita masuk berarti nih apa take walk around the street hai 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 Oke udah di depan gerbangnya riva cek terus kita masuk terus katanya ambil jalan yang kanan berhati sini ya ambil jalan sebelah kanan kanan mentok Hai sebelah kanan deket jerami mana ini kan di riva cek di sini enggak ada peti di sebelah kanan ikuti jalan sampai masuk ke kota sini kalau sini sini tuh malah masuk kas ini masuk kastil Hai bentar-bentar-bentar hitam sini tuh cordial kiri-kiri mungkin masuk masuk maksudnya ini ada gerobak kita cari apa namanya tumpukan jerami katanya Oh ibu ini bener-bener bener-bener ada sesuatu rupanya disini Hai wah bagus-bagus ini Oh ibu ini strange armor strange short sword Hai bentar tapi Oh kita ambil armornya aja armornya ini lumayan masalahnya ini strange short sword uh Hai harap-harapur Jepang Hai Oh kakak gua tahu kayaknya kayaknya mungkin karena kita ini di kayak Eropa mungkin jadi namanya strange armor Hai jalannya kita enggak tahu eh kita enggak tahu itu dari Jepang tapi ini masalahnya satu Hai balance word sama strange short shortnya masih bagus-bagusan balance word milik gua sih weapon reach-nya juga bagusan beli gua sementara ini tuh short short tapi nggak apa-apa gua simpan aja gua simpan aja terus kita Hai ke marketplace kita jual bajunya aja Hai Oke kita udah jual bajunya Hai terus eh kayaknya kita ke tavern coba cari yang namanya arteminer atau siapa itu soalnya kalau gua lihat di fandom arteminer ini cukup bagus terutama eh buat ngeheal eh kevalry bukan Hai diatas ada orang nggak ada Hai siapa ya tadi namanya itu gua gua lupa pokoknya katanya tuh kayak pendeta gitu modelnya Hai oh ya terus kemarin itu ada yang tanya ke gua eh Bang lebih bagus mana pakai kruk pakai crossbow atau pakai bow biasa sebenarnya itu tergantung sih tergantung kalian mau makanya gimana soalnya kalau kalian fokusnya horse searcher eh kalian itu Hai bakal bagus pakai Hai eh eh bu biasa kalau memang kalian eh fokusnya kayak pakai kuda terus sambil mana langsung reload itu lebih baik pakai bow tapi masalahnya satu kalau pakai bow itu akurasinya itu agak kurang berat Hai berat jadi kalian ya harus eh nge-fokusin untuk ngelati skill horse archer kalian tapi kalau pakai crossbow itu kalian tuh lebih presisi lebih kayak eh marksman yang memang cukup bagus untuk nembak Hai dan kalian jelas akan lebih lama untuk nge-reloadnya itu sendiri kita nge-reload dulu Oh iya gua belum pelajari potri sama sekali sebenarnya kalau potri cukup penting biar ngerayu si Lady ini eh cepat naik relationship nya tapi ya gua kadang tak sempat untuk ngelatih potri traveler nah ini ransom broker gua mau jual prisoner Hai swadion venen Oke wuuh sharp shooter 100 lumayan mahal Hai militi agak murah crossbowmen lumayan manet arms lumayan mahal kalau kita dapat kembali uang kita ini pilihan gua masih kebingungan ya antara gua mau ngerekrut orang lagi atau enggak Hai kayaknya 30 orang ini cukup-cukup aja sih sembilan belas 11 orang oke kayaknya gua ngerekrut orang lagi kayaknya di episode kali ini kayaknya sih gua mau fokus kagak tahu mau fokus apa kita main santai aja kali ini kita Hai gua nggak mau kayak kemarin-kemarin nggak ngefokusin ngefokusin ini nanti takutnya terlalu fokus gitu jadi enggak ada sesuatu yang jadi masalah nanti keteteran Hai kipas 40 orang kita taripis ya bentar abis penutus salah nuts action kita lihat rodox kita ini berperang sama siapa sementara ini Hai kek kita kayaknya nyari bandit aja ya Hai bandit bandit dimana kalian ini kita semua jadiin Spirman semua Hai dari episode kemarin tuh kita punya quest untuk destroy bandit laili layer layer Hai bandit layer bandit layer ya tapi ini masalahnya enggak ketemu-ketemu bandit layer ini Hai eh ini apa ini nah wait mountain bandit Ayo kita Oke kita akhirnya dapat bandit kita serang mereka Hai berarti dekat sini nih Hai berarti dekat sini nih banditnya kita nemu satu disini Hai kita ada di mountain mau siapin archernya dulu buat taruh di sini aja wait wait movement movement order hold this position Hai Spirman nya sini Ayo kita ganti ke first person jadi gininya ini yang crossbowmen itu crosshair nya itu lebih kecil jadi lebih presisi sementara kalau pakai kebo biasa itu nanti eh crosshair nya ini nambah lebar nambah lebar jadi akursinya itu gitu kurang Hai kok enggak maju-maju nih dari mana sih Hai mau itu Hai langsung segitu banyaknya Hei oke rus Return Marshall lumayan mantep hai oke kalian serang oke kita maju semua oke mati Allah kayaknya tuh hidup weapon ini sebenernya kayaknya musuh tapi masalahnya satu kalau kita gua pakai tuh head weapon itu Oh kayak ga bisa pakai perisai Oke ini tinggal satu orang gua bunuh satu orang jirepnya kayak gini setelah dibunuh pracut gua malah mungkin depot kalau nyerang musuh wajir krusmon kita banyak banget kayak gitu gua jadi seneng soalnya ya banyak eh banyak krusmon itu jadi kayak lebih enteng soalnya mereka langsung nembak dari di atas kita dapat satu rodox surgeon dan naikin ke atas kita dapat banyak Oke kita dapat banyak lut kali ini Hai cipet Nordic sword sambil aja semua kita ambil semua terus eh gua mau jual ini semua sebanyak-banyaknya karena gua butuh uang Hai nah ini dekat veluka kita jual kita jual sebanyak-banyaknya semuanya bahkan ya dapetnya dikit banget sih cuma satu dinar ini berguna banget buat gua oke kita taruh barang-barangnya dulu ya kita ketepernya coba coba cek siapa tahu ada kayak Hai tadi berseneri berseneri atau apa itu namanya ada nggak orang diatas Hai itu bukan itu traveler biasa ini horseman no no bukan itu yang kita cari Hai coba kita ini mau nyari bandit layer itu aja dulu soalnya dari kemarin ini misinya bisa aja gagal gara-gara kita nggak nemui bandit layer ini Hai tadi kan kita nemu bandit di sini oke kita declare war with serenit Hai perang lagi tapi enggak masalah sih Oh kayaknya disini kayaknya disini ada bandit layer Hai ini ada mountain batik lagi kita Ayo kita langsung serang aja 39 orang berarti yang cedera tadi ada yang belum sembuh uh kayak gini bentar terus bumang sini Hai ini kita taruh sini Hai gua agak naik ke gunung hai 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 sini sini bro sini kemana sini krus Bungun udah mulai naik hai 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 tembak sejauh-jauhnya pokoknya kena nggak kena urusan belakangan hai 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 tembak lagi terus Hai anjir kena hai 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 gosong-jauh Hai bang 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 wala keren kata pakai javelin iya 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 ini ada yang mau lari mati ini mau lari kemana mati ini mau lari kemana mati ini mau lari dia pakai malet hai 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 kata kena sianggir nah nah selesai hai 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 kita ambil lagi ini barang-barangnya nah kita ambil semuanya enggak enggak semuanya enggak usah Hai ini bedit-bedit layarnya ini lho kau nggak ketemu-ketemu ini loh dimana Hai ini misinya gagal nanti Hai cuma tinggal beberapa hari lagi soalnya kita jual eh eh bentar pedangnya ini jangan sampai dijual itu pedang berharga bantuan dari subscriber gua jadi gua respect sama dia gua simpen Hai pedangnya Hai pedangnya mungkin sampai akhir game kalau memang tidak terpaksa lo ya Hai terpaksa kita jual maksudnya hehehe just kidding ini cuma games guys Hai ini mountain badinya ini ada disini tapi dari tadi kembali nya ini enggak ketemu-ketemu Hai apakah di sini kita coba lihat kita Hai Hai kita Hai terus incaran mereka Hai urupanya kita dapat bantuan Hai 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 nice artinya sini kayaknya bagus tempatnya punya bagus banget ini Archer sini Spearman Spearman nya sini Hai tempat langsung Hai udah mati aja situ satu biarin kita lihat dari atas saja itu para pasukan dari tentara sebelah-sebelah maju kita enggak usah maju karena gua mau pilih Haman Iya kena tapi enggak mati Hai Oke enggak kena Hai itu ada yang lari Oke gua maju coba ini loncat belah sudah selesai Anjir Hai Oke kita ambil semua lagi kita angkat sini kita ambil semuanya enggak enggak semuanya eh terus kita ke sini aja jalan sumpah ini gua dari tadi itu enggak nemu-nemu sama sekali apa namanya eh mendicamp jadi kemnya ini Hai kok jadi agak sulit gini ya biasanya itu spawnya itu kalau enggak di area sini ya sini tapi ini enggak nemu-nemu hai 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 come on men Hai masak gak ada sih Hai apakah di sini Hai enggak ada enggak ada enggak ada Oh ya tadi kita ada misi-misi pucin ya Hai tadi kalau nggak salah ada misi pucin ya bener ada misi pucin eh kita coba tanya Eldernya sini aja hai 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 oke dirodok sini sebenarnya cukup bagus desanya mesti pakai pekayu sebagai eh bahan bangunan aslinya beda kayak Swadia ataupun yang Saranit senengnya game ini tuh ya mereka tuh detail ya enggak grafisnya memang grafis tahun 2010 tapi kebawah bahwa bahkan kebawah tapi tetap bagus ini kebawah bahkan kebawah mah Ayo kita coba ke atas sana mungkin disana ada layak box kayak tadi yang ada di Rifat cek bagus banget ini sebenarnya kalau grafisnya mungkin kalau HD ini sebenarnya cukup bagus ya kita tunggu aja banner load semoga aja lebih ya grafisnya memang lebih bagus cuma Apakah dia sebagus warband itu sendiri atau mungkin enggak atau mungkin agak downgrade di beberapa segi gameplay ya kita nggak tahu kita bisa besok Oke nunggu war nunggu Bannerlord nunggu Bannerlord berapa bulan lagi setengah enam bulan lagi lah hai 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 Oke beberapa orang lagi hai 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 katanya di Bannerlord itu sih ada mode bahkan pertarungan lebih dari 300 orang kalau nggak salah gua gua nggak tahu sih beberapa hari ini jarang update berita dari Moon and Blade jadi mungkin gua agak ketinggalan berita hai 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 Oke satu orang lagi Hai Hai PSG kalau enggak salah tren lima orang Hai Terus kita nyerang diserang bandit terus kita nge-diven village-nya ini hai 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 lihat-lihat iya ini orang pertama yang bisa nge-damage gua oke kita bersiap untuk masuk melawan para banditnya mana mereka eh di atas sana Oh sih iya di sana enggak kena nice semoga jadi itu eh ini ada orang di sini ada orang nice kita dapet uang ya semangat ini ya kita ambillah kalau enggak kita ambil rugi kita dapet tool juga tool ini lumayan ini buat dijual dapet uang lagi kita Hai nah 405 Hai wuah klik salah pencet arena enggak 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 kesini Hai gimana sih banditnya ini kemya Hai kakak ketemu-ketemu what the fuck hai 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 really bro eh Hai istirahat avoid Hai 4048 eh setmen Oke kita kita coba kita coba kita coba kita pasti menang karena kita di gunung Hai ya semoga aja sih pesimis hai 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 jangan sampai mereka ada Cavalry kita tamat riwayatnya archer hold position sini pas firman hold position sini Oke mereka mulai pelan-pelan menggiring pasukannya sementara kita udah mulai menebak kini ya semoga aja kita bisa menang kali ini 48 melawan 40 Hai jumpa cu itu yang pakai Cavalry itu bikin kesel hai 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 nge-nge-nge dari kena semua Hai nah baru kena kehorusnya malah hai 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 wit loi body rous bro please bro menang Seungrub Kasih menang tuh gua nggak mau sial lagi gua enggak mau sial lagi gua nggak mau sial lagi Sudah mausia lagi Pengen buang sial tering 피in gua sial ini buang sih ayo udah gua enggak lari kencang udah gua enggak lari kencang panas udah gua larinya lemot udah lu gua larinya lemot udah gua larinya lemot udah gua larinya lemot itu Masya Allah terus jangan sampai mati terus pun jangan sampai mati terus pun menjadi serang anjir bisa menang kita bisa menang kita bisa menang gilabilah dokterÄ fribre dunia pakai berkuda ya sok gaya lalu sok gaya lu Iya mati enggak mati pilih bro menang lima orang mati roda peternak Spearman satu Spearman nya tiga serjanya yaelah serjanya mati enggak kepala kita dapat ini orang Hai Spearman kita naikin Hai jadi empat rodok serjen gigi bro Hai sharpshooter Hai ini nih ini baru upgrade Hai Oke eh presenya kayaknya kita pakai ini lebih bagus cari saranit mililit Oke kita dapat upgrade gratisan juga ini Hai sumber lapan kita baru jualin semuanya kita jual semuanya semuanya kita ambil 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 Hai karakter kita level up kita naikin Hai kayaknya strength terus kita naikin iron flash soalnya kita butuh health yang cukup banyak terutama Hai hal kita cuma segitu Hai terus tadi mana orangnya kabur ya udah deh kalau kabur kita kafe luka jual barang-barangnya Hai kalau enggak salah gua itu dikasih eh ini ya setahu gua dikasih desa tapi gua lupa untuk mengurusin desa itu malah malah gua asik kemana aja sekarang kita dapat teman-teman Hai kita dapat teman-teman kelajar ada rasa ransom broker Hai terus mungkin kali ini gua mau ngerekrut beberapa orang lima orang mungkin siapa ini Hai siapa ini bahestor nob farmer mundurin ministro cover kayaknya ini mereka peduli bantuan hai 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 pak mundur kayaknya nah bener-bener bahwa sebelum itu mungkin gua akan ngerekrut beberapa orang dulu Hai kejahis mungkin Hai hmm Hai partner hai 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 kita kebanggung terus sekarang Hai mungkin ada yang level up lagi satu orang rodot serjen lagi dua orang crossbowmen satu sharpshooter gini suka gua Hai 26 oke dikit-dikit kita ada 40 lebih terus tambah farmer harinya cukup lah hai 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 langsung serang bro gausah lama-lama WC ada disitu mereka pilih-lih-lih-lih iya kita serang yang paling belakang dulu aja Kakak kena senjata-lih-lih biasa-biasa makanya mungkin ini enggak terlalu berhasil cuman juga suka sama desainnya karena disini ini Hai 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 eh eh gua dikain kena butuh ternyata-ternyata coba nggak sadar Hai 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 masukkan kita kok malah diem aja tetap setiap 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 Seranglah bro-bro Elyh, kita malah jatuh Hit Mati Kita ambil Dapat berapa? 112, lumayan Kita rekrut volunteer Dapat juga Gue gak mau ambil Itu prajurit Nanti bebanin Gaji Kita nanti kehabisan uang lagi Oke Mungkin kayaknya Segitu aja episode kali ini Mungkin agak terlalu singkat Kayak episode sebelumnya Tapi Gue cukup puas progress kali ini Kita udah ngalahin Bahkan kita ngalahin Salah satu Apa namanya Fasal atau anak buah Dari Sarani Sultanat Gue cukup Senang dengan itu Progress yang cukup baik Tanpa ada sial kali ini Akhirnya gak sial Oke Terima kasih untuk support kalian semua Jangan lupa untuk komen di bawah Terutama yang kemarin komen di bawah Jangan lupa untuk komen lagi disini Kalian mungkin punya tips dan trik Yang bisa gue terapin di Mon and Blood Warband ini Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan jangan lupa share Karena share itu penting Untuk menambah subscriber Gue terutama Katanya kemarin Bang Kalau udah 100 subscriber Main pake mod Nah Sekarang gimana caranya Biar main pake mod Ya subscribe Tapi gimana caranya Biar nambah subscribe Ya di share Jangan lupa untuk Jadi share lah Dan ya Terima kasih sekali ya Kalian yang support gue Buat ngasih gue Saran Saran gue Saran kalian Itu sumpah bagus Terima kasih saran kalian Yang ngasih tau gue Kalau di Riva Riva Check Ada Apa namanya Armor yang cukup bagus Terutama Yang tadi komen ya Komen terus aja Gue salut sama Kontribusi Lo Bro Sama yang Kalau Tanya-tanya Juga gak apa-apa Pasti gue jawab Gue selalu open Kepada kalian Jadi ya Gue tutup kali ini Segment kali ini Jangan lupa di episode Selanjutnya Tetap tonton Jangan lupa Punya share-share Terus Kesana saudara Ke teman kalian Ataupun yang Semualah Bahkan kalau Teman kalian Gak suka main game PC Kasih tau aja game ini Soalnya game ini Serunya itu Minta ampun lah Oke Terima kasih Atas kontribusi kalian Sampai jumpa Kembali di video selanjutnya Bye Bye